Meski tidak bercerita soal kekecewaannya terhadap Partai Golkar, Yudi Hartono menyerankan kepada internal partai bergambar bohon beringin tersebut untuk segera mengevaluasi dan berbenah diri. Sebab persoalan banyaknya bacalak yang mundur ini tentu akan berakibat pada perolehan suara di pemilu tahun 2019. Yudi Hartono mengaku kemundurannya dari bakal calon legislatif sudah menjadi keputusan keluarganya. Benar itu. Tadi saya memang menyerahkan surat pengunduran diri saya sebagai bacalak dari Partai Golkar untuk DPRD Kabupaten Indonesia. Bahwa organisasi Partai Golkar sebesar Partai Golkar ini peratanan organisasinya memang perlu diperbaiki. Saya cuma tidak melanjutkan proses pencalakan di Partai Golkar. Jadi masih ada kemungkinan. Semuanya harus istiara dulu. Saya tidak bisa berjaya sampai istiara dulu. Sebelumnya ada dua bacalak Golkar yang sudah mengundurkan diri diantaranya Bisma Perdana dan Ervan Afandi. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan.